Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya aku biolice kali ini kita akan membuat port forwarding ya port forwarding itu dimana kita memforward port yang biasanya defaultnya itu ingin mempublish suatu website ya menggunakan server kita sendiri kita menggunakan fit bisa menggunakan fitur port forwarding terutama kalau misalkan sudah punya ini dikit IP itu lebih baik lagi nah kali ini kita coba menggunakan IP random ya lagi random dari Indy Home caranya yaitu pertama kita masukkan kita masuk ke dashboard adminnya si modem fiberhome biasanya IP nya itu di satu-satu ya Oh ini dia kita masuk dengan menggunakan admin dan admin silahkan anda login dengan login yang sudah ada punya ini tipe hardware versinya wkf-134285f 4g yang ini Hai device namenya itu Indy Home fiberhome detail hardwarenya ini kemudian kita mau membuat port forwarding otomatis pertama kita juga harus punya aplikasi bisa itu berupa halaman web ya di local PC kita yang kemudian akan di port forwarding agar bisa dibuka menggunakan IP public atau one IP caranya nah disini saya sudah punya web ya punya tool aplikasi ini ini yang mau saya buka via IP public untuk mengetahui publik kita bisa cek disini di my IP address kita klik nah ini adalah IP nya kemudian kita harus mengetahui IP dari perangkat yang yang sedang sedang digunakan atau rangkat yang akan dilakukan port forwarding terangkat ini saya akan cek IP nya IP nya IP nya IP config nah ini IP nya udah kelihatan ada IP nya itu IP lokalnya 26 ya Oke baik kita sudah memiliki semua yang digunakan di semua yang digunakan sekarang kita lanjut ke menu application masuk ke menu port forwarding ya di sini kita add ini deskripsinya misalkan ini adalah kemudian di IP nya tadi IP nya IP lokalnya itu adalah 126 ya jadi perangkat ini di sini kita ketik 28000 kemudian di IP nya tadi IP nya IP lokalnya itu adalah 126 ya jadi perangkat ini yang mau kita buat port forwarding 192 168 126 kemudian private portnya itu karena ini defaultnya adalah web-web itu biasanya untuk saya menggunakan web browsernya sorry saya menggunakan web server server engine nya itu same dan port yang digunakan adalah 80 ya ini port 80 maka saya masukkan di sini 80 dan ini 80 untuk protokolnya saya gunakan TCP kemudian di sini saya enable kita apply nah ini udah ditambahkan ya untuk membuktikannya ya kita coba cek tambah IP ini coba copy ya kita coba copy copy ini one IP ini tidak bisa ya tidak bisa diakses kenapa tidak bisa akses karena port yang dibuka adalah tadi yang saya sudah buat itu port 8000 sekarang kita coba tambahkan port 8000 ya nah ini aplikasi inventory ini bisa dibuka dari luar ya dari IP publik ya ini dengan port sekian nah ini bisa Anda aplikasikan di server jika Anda memiliki di dedicate IP ya internet dedicate itu bagus lagi karena IP nya tidak akan pernah berubah berhubung ini di home ya ini pasti akan berubah ya setiap 24 jam lah ini pasti berubah IP nya tidak akan sama maka akan sulit dilakukan port forwarding ketika IP nya berubah ya kita harus membuat ulang port forwarding lagi add lagi dan data yang ada gitu seperti itu ini aplikasinya sudah bisa sampai sini Anda sudah bisa membuat port forwarding di modem cyber home ini home ataupun di modem yang lain sama aplikasinya ya seperti ini step step nya mau Anda menggunakan modem ZTE dan lain-lain seperti ini seperti ini aplikasi bisa dibuka dari luar dan akan lebih baik lagi jika Anda memiliki fireball ya karena aplikasi yang bisa dibuka dari luar itu rentan terhadap serangan seperti itu ini lebih ke edukasi supaya Anda bisa melakukan port forwarding di modem ini di modem ini kita coba testing ya nah ini ada aplikasinya bisa dibuka dari luar oke demikian untuk port forwarding jika Anda ingin mendisable ini Anda tinggal bisa delete ya ketika kita delete ini kita misalkan saya mau saya delete nih delete I want to delete this selected rule yes kita klik ok ya ini pasti nggak akan bisa diakses dia akan bingung ya nah ini dia akan bingung kenapa karena rule nya dihapus seperti ini ya demikian tutorial port forwarding ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan saya kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba